Intro Lebih dari 70 tahun Indonesia dan Thailand menjalin hubungan diplomatik yang baik. Sejumlah kerjasama telah dilakukan diantaranya di bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya. Berikut informasinya. Intro Thailand dan Indonesia memiliki hubungan sejarah diplomatik yang panjang. Hubungan antara Indonesia dan Thailand telah terjalin sejak ratusan tahun silam melalui hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan kerajaan yang ada di Thailand. Indonesia memulai hubungan diplomatik secara resmi dengan Thailand pada tahun 1950. Hal ini ditandai dengan didirikannya kantor kerutam besar Indonesia di Ibu Kota Thailand dan kerutam besar Thailand di Ibu Kota Indonesia. Sejak saat itu Indonesia dan Thailand terus mengembangkan hubungan di berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hubungan bilateral Indonesia dengan Thailand selama ini berlangsung dengan sangat baik. Bahkan itu sudah berlangsung sejak Indonesia belum merdeka. Hubungan hubungan antara Indonesia dengan Thailand itu antara lain dicerminkan dengan hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada saat itu dengan kerajaan yang ada di Thailand. Salah satu yang menonjol adalah hubungan dagang yang terjadi antara kerajaan sewi jaya dengan kerajaan yang ada di Thailand ini. Dan bukti-bukti atau artefak-artefak yang menunjukkan hubungan antara sewi jaya dengan kerajaan yang ada di Thailand itu tersimpan di dalam suatu museum yang ada di Suratani. Nah kebetulan saya pernah ke sana dan melihat artefak-artefak itu. Dan kemudian juga pada masa perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan kita, di sini juga Bangkok khususnya itu menjadi salah satu tempat para pejuang kita bergerak di sini. Dan pada tahun 1947 itu diadakan atau didirikan semacam suatu kantor yaitu Indonesian Office yang masih belum berbentuk embassy, waktu itu belum berupa kedutaan besar tapi Indonesian Office namanya. Dan dalam perkembangannya kemudian setelah Indonesia merdeka kita melakukan hubungan diplomatik secara resmi yaitu pada bulan Maret 1950. Di bidang politik, Indonesia dan Thailand sebagai negara pendiri ASEAN saling membantu dan mendukung upaya penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara. Di bidang ekonomi, Indonesia adalah negara partner terbesar kedua di Asia dan kelima di dunia. Bahkan, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung jauh sebelum ada yang hubungan diplomatik di tahun 1950. Indonesia dan Thailand juga bekerja sama di bidang pariwisata karena masing-masing negara memiliki potensi pariwisata yang menarik di samping sebagai tujuan wisata utama di dunia yang menawarkan daerah-daerah wisata seperti wisata alam, belanja, kuliner, dan sejarah. Berbagai kerjasama ini dapat memperkuat hubungan diplomatik serta meningkatkan kesadaran masing-masing negara terhadap berbagai tantangan dalam perspektif pembangunan di kawasan Asia Tenggara maupun di luar kawasan. Tepat, pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara di Asia Tenggara menandatangani deklarasi Bangkok. Kelima negara tersebut yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Dengan ditandatangani deklarasi Bangkok, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, resmi berdiri. ASEAN merupakan salah satu organisasi kawasan yang bertujuan untuk menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Tahun ini, digelar KTK 42 ASEAN yang mengusung tema ASEAN Matters Episentrum of Growth. Tema ini bermakna bahwa ASEAN tetap penting dan relevan serta mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Berbagai dukungan pun diberikan kepada Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini. Demikian pula, Thailand, sebagai negara tetangga yang memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia. Nah, tahun ini kita menjadi keketuaan di ASEAN. Dan di dalam mensukseskan keketuaan Indonesia di dalam ASEAN, tentu saja negara-negara ASEAN akan saling mendukung karena yang akan kita usung juga adalah kepentingan bersama negara-negara ASEAN itu sendiri. Jadi, semua dibahas secara bersama dan dengan kehadiran untuk membahas saja itu merupakan suatu dukungan. Apalagi dukungan terhadap substansi-substansi yang dibahas di dalam berbagai pertemuan, termasuk di dalam KTT nanti. Sudah tentu saja para kepala negara akan hadir. Nah, kehadiran itu sendiri merupakan suatu dukungan, bukti dukungan yang sangat jelas ya. Terhadap apapun yang dilakukan oleh masing-masing negara, termasuk Indonesia sebagai keketuaan ASEAN yang tahun sekarang, untuk bagaimana mensukseskan kebersamaan kita di dalam organisasi ASEAN ini. Dan tentu saja, semua menampung kepentingan nasionalnya masing-masing di dalam suatu kebersamaan di dalam organisasi ASEAN. Untuk apa? Ya, untuk kesejahteraan rakyat, seluruh rakyat negara-negara yang ada di ASEAN. Dan juga untuk kedamaian kita semua. Dan dengan kedamaian ada yang di dalam ASEAN ini, akan memberikan kontribusi bagi ketertiban dan perdamaian dunia. Dan Indonesia akan selalu terdepan di dalam memberikan peramanan itu. Tentu, setiap negara ASEAN memiliki tujuan geopolitik dan kepentingan nasional yang berbeda. Untuk itu, ASEAN hadir sebagai wadah regional untuk menjawab tantangan bersama. TAYLA mendukung penuh Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023. Ada banyak hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga. TAYAM 30 MENIT Di TVRI Nasional dan Kanal Digital TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan kudaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam, yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini, sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini, karena... Ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya, di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri. Melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati tiga proses besar, sampai dinamakan Pancasila. Yakni rumusan konsep Soekarno, yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia IX, yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila, untuk Indonesia hari ini, esok dan masa yang akan datang. Asia Tenggara memiliki peran penting dalam perdagangan global sejak dulu kala. Hal ini disebabkan posisi Asia Tenggara yang sangat strategis dengan terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Banyak pelabuhan besar berdiri dan menjadi tempat singgah para pedagang dari seluruh penjuru dunia. Hingga kini, kawasan Asia Tenggara masih menjadi destinasi investasi. Kekayaan sumber daya alam potensi industri pariwisata dan jumlah penduduk yang besar menjadi beberapa di antara daya tariknya. Memotip data e-market pada Maret 2023, Asia Tenggara adalah salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam adopsi perangkat digital. Penggunaan internet sangat terfokus pada perangkat seluler. Hampir 90% pengguna internet juga akan menggunakan smartphone atau ponsel pintar pada tahun 2023. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pasca pandemi COVID-19. Sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan industri pariwisata pasca pandemi COVID-19, sekaligus turut mendorong sosial dan ekonomi digital Thailand. Badan Promosi Ekonomi Digital Thailand atau DEPA baru saja mencanangkan kampanye pariwisata digital. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan menstimulus badan-badan usaha pariwisata untuk menggunakan platform digital secara luas. Selain itu, di sektor pariwisata, pemerintah dinilai perlumang adopsi dan mengembangkan cara Thailand untuk kemudian diimplementasikan di Indonesia. Ada beberapa hal yang saya rasa bisa kita lihat dan kita bisa kembangkan di Indonesia. Kita ketahui bahwa Thailand salah satunya terkenal dengan dunia kepariwisataannya. Bagaimana mereka mengelola kepariwisataan. Ini saya rasa harus kita lihat dan kita pelajari sisi baik yang ada. Bagaimana mereka memanage dunia kepariwisataan. Bagaimana mereka mengembangkan sektor kepariwisataan dengan melibatkan seluruh sektor. Dan bagaimana kemudian para turis yang datang ke Thailand menjadi merasa nyaman. Nah, kita harus lihat, kenapa itu? Thailand itu satu tahun itu sebelum pandemi itu bisa mendatangkan sekitar 43 juta per tahun. Suatu jumlah yang sangat besar bagi pemasukan ke dalam revisa di Thailand itu. Dalam masa pandemi memang ada terjadi penurunan yang dasris tapi itu kan terjadi di mana-mana karena memang tidak bisa bergerak. Mungkin hanya sekitar 3,5 juta itu selama pandemi satu tahun. Tapi setelah dibukanya kembali perbatasan mereka menetapkan di sini terbuka mulai Januari dengan berbagai kebijakan. Tetapi open the border itu pada 1 Oktober. Nah, mereka setelah dibuka itu mentargetkan untuk tahun 2022 kemarin itu 10 juta turis. Bayangkan, dalam keadaan seperti baru membuka mereka sudah berani menetapkan 10 juta. Dan 10 juta itu terpenuhi pada awal Desember. Dan ketika akhir Desember mereka sudah mencapai 11 juta. Dan pada tahun ini mereka mentargetkan sekitar 20 juta. Dan saya memperkirakan dari tren yang terjadi tahun kemarin 20 juta akan dengan mudah mereka lalui. Kampanye Pariwisata Digital dari Depa Thailand juga mengembangkan platform pariwisata nasional yang bernama Thailand Connects yang akan cepat membuka bisnis pariwisata di seluruh Thailand. Program ini mampu membantu menerapkan teknologi dan kreativitas digital untuk meningkatkan daya saing, efektivitas sekaligus mengurangi biaya operasional dan membuka lebih banyak peluang bisnis. Program ini adalah platform pertama di Thailand dan memungkinkan yang pertama di ASEAN. Hal ini bisa menguntungkan seluruh industri pariwisata termasuk badan usaha transportasi dan perjalanan, restoran, dan berbagai badan usaha lainnya. Tidak hanya menghubungkan badan usaha pariwisata Thailand, platform ini juga membantu penghubungan Thailand dengan dunia. Semua badan usaha pariwisata di seluruh dunia dapat terhubung dengan Thailand Connects untuk memanfaatkan ekosistem ini. Bahwa ini kalau kita lihat kan Thailand ini terkenal dengan shopping haven gitu ya, di mana August 1 tahun asing datang ke Bangkok ya belanja lah di mal-mal, tapi pemerintah Thailand menyadari gitu bahwa the way of the future itu harus digitalisasi. Maka itu mereka sudah melakukan rencana untuk mengantisipasi digital 4.0 ini gitu. Nah salah satu mungkin lembaga yang mereka baru buatkan lah ya dalam beberapa tahun terakhir untuk kehidupan itu adalah seperti DEPA, Digital Economy Propulsion Agency. Nah ini sangat berperan sekali dalam transformasi digital ini. Mereka itu terkait dengan digital transformasi ini banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi dari luar negara juga, saya ketahuin dalam pengembangan teknologi-teknologi untuk transformasi ini, digital ini. Nah dapat dikatakan ekonomi digital ini berkontribusi sekitar 13% ya mungkin ya, sekitar 13% lah sekitar terhadap PDB Thailand. Terhadap PDB Thailand. Dan kalau kita lihat datanya digital literacy di Thailand itu cukup tinggi. Jadi sekitar 86% populasi Thailand itu menggunakan internet. Pemerintah Thailand menunjukkan komitmen yang kuat untuk memanjukan agenda digital di bawah panji industri 4.0. Program yang bernama The Thailand Revolution 2022 bertujuan untuk menggerakkan industri pariwisata Thailand semakin dekat menuju transformasi digital dan mengetahui pentingnya wawasan strategis dan menerapkan teknologi pariwisata untuk mendorong bisnis pariwisata Thailand ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam ASEAN 2023, digital ekonomi terus digaungkan pemerintah Indonesia sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi digital serta meningkatkan infrastruktur digital. Perkembangan transformasi digital terlihat dari geliat ekonomi digital. Tahun 2022, nilai ekonomi digital Asia Tenggara mampu bertahan dan berkembang pesat pasca pandemi COVID-19. Untuk merealisasikan potensi ini, transformasi ekonomi digital yang inklusi perlu terus dipercepat guna mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kerjasama konektivitas digital, peningkatan kapasitas SDN, digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan, serta keamanan pertukaran data digital. program khusus bagi Anda Bola Mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TV Respo. Pesta Demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan pilihan rakyat. Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya? Secepatnya juga untuk mencari arti-arti barunya lagi gitu. Dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pengetahuan seluruh dunia yang membantai TVISI. Saksikan Bincang Olahraga hanya di Kanal Digital TV Respo. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga. Tayang 30 menit. Di TVRI Nasional dan Kanal Digital TV Respo. Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 mengadilkan peluang dan tantangan bagi negara dan kawasan. Sebagai ekonomi terbesar pertama dan kedua di ASEAN, Indonesia dan Thailand terus memanfaatkan posisinya untuk memperkuat kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata bagi kepentingan masyarakat kedua negara dan juga masyarakat ekonomi ASEAN. Perekonomian Thailand bergantung pada sektor ekspor, sektor jasa, dan industri. Nilai ekspor Thailand sekitar 60% dari total produk domestik bruto. Thailand banyak berkecimpung di sektor pertanian. Thailand juga merupakan negara penghasil beras terbesar di ASEAN dan ketiga di dunia. Pasca pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi negara gajah putih ini melaju cepat selama setahun terakhir. Pertumbuhan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mencabut pembatasan COVID-19 sehingga sektor pariwisata mulai pulih. Sektor UMKM menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Thailand. Salah satunya adalah diterapkannya kebijakan otop atau one tambon, one product. Otop merupakan suatu konsep atau program untuk menghasilkan suatu jenis komoditas unggulan yang ada di dalam suatu kawasan tertentu. Kawasan dalam hal ini meliputi suatu area wilayah dengan luas tertentu, seperti wilayah kecapatan atau tambon. Pengembangan otop didasarkan pada tiga filosofi yakni produk kearifan lokal yang diterima secara global menghasilkan produk atas kreatif penduduk lokal, serta mengembangkan sumber daya manusia. Dari ketiga filosofi tersebut, masyarakat dapat melihat bahwa otop mendorong peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merupakan penduduk lokal. Meningkatnya sumber daya manusia ini juga diiringi kemampuan produksi dan kreativitas komoditas unggulan yang disesuaikan dengan kearifan lokal, serta memiliki kualitas berstandar internasional. Program otop bertujuan untuk membangkitkan perekonomian Thailand dengan mengembangkan desa-desa melalui produk unggulan yang mereka miliki, serta berdaya saing tinggi. Produk unggulan tersebut diolah di setiap kecamatan atau tambor yang ada di Thailand untuk kemudian dipasarkan pada lokasi-lokasi strategis yang berada di Bangkok, sehingga dapat memudahkan akses bagi masyarakat maupun wisatawan untuk memperolehnya. Beragam jenis produk unggulan yang telah berhasil dikembangkan melalui program otop diantaranya adalah makanan, minuman, tekstil, kerajuran tangan, souvenir, dan perhiasa. Pemerintah Thailand memiliki peran yang sangat penting dalam menginisiasi dan mengimplementasi program otop. Di tingkat nasional, kebijakan otop ini berjalan melalui integrasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Daerah Tertinggal, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian. Seluruh pemerintah mendorong pemasaran dan promosi yang terintegrasi antara pelaku produksi komunitas otoprodusen dengan pasar penjualan komunitas otop. Selain itu, dalam rangka mengintegrasikan program otop, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan atau tambon, dan dalam tingkat desa atau village, saling berkoordinasi dengan saling memperhatikan kebijakan pada lingkung yang lebih luas. Thailand ini sangat serius sekali dalam mengembangkan UMKM-nya. Mereka mempunyai sejarah panjang dalam pengembangan UMKM ini. Mereka banyak belajar sekali dari Jepang sebetulnya, terutama terkait program One Village, One Product. Nah, itu dikembangkan di Jepang di awal tahun 80-an. Nah, sedangkan di Thailand sendiri itu mulai dikembangkannya tahun 2001. Nah, mereka menyebutkannya otop, One Tambon, One Product, atau satu kecamatan, satu produk. Nah, di Thailand ini ada sekitar 2755 tambon. Nah, masing-masing tambon itu dikembangkan produk keunggulannya sendiri menggunakan local wisdom dari daerah, namun dari pemerintah pusat itu membantunya dengan teknologi dan akses pasar. Nah, mereka itu dalam mengembangkan produk UMKM-nya itu menggunakan sistem, sistem rating dalam pengembangannya. Jadi, rating ini ada satu bintang sampai lima bintang. Kalau misalkan produk mendapat satu bintang, itu dapat kita tidak berkembang. Nah, untuk produk bintang dua itu masih berpotensi untuk ditingkatkan untuk bintang tiga. Nah, untuk bintang tiga dapat dikembangkan ke bintang empat. Nah, untuk bintang empat dan bintang lima ini dapat dikatakan produk-produk yang siap ekspor. Nah, kerjasama ini mereka lakukan melalui, setidaknya ada 10 kementerian yang membawahi 22 agensis di Thailand. Tapi yang utamanya adalah OSMAP di bawah kantor Perdana Menteri dan juga ada DIPRO, Directorate of Expert Promotion di bawah Kementerian Perdagangan. Namun juga ada di bawah Kementerian Dalam Negeri juga ada unitnya yang menanganin UMKM ini. Nah, UMKM sendiri itu menyumbang sekitar 13% dari PDB di Thailand. Nah, kalau kita lihat itu di Thailand ke daerah, mereka itu ada istilahnya otop, sentra, sentra otop gitu. Untuk mempamerkan dan menjualkan produk-produk mereka. Dan terus terang aja ketika kami ke sana, ke salah satunya di Utai Tani, kami melihat sendiri bagaimana kurasi produk-produk yang untuk dipamerkan di sentra otop itu dilakukan gitu. Jadi mereka sangat-sangat selektif sekali terkait produk-produk itu, otop-otop yang akan dipamerkan di situs tersebut gitu. Nah, di tingkat nasional sendiri, sitianya itu terdapat dua kali pameran besar otop di Bangkok. Nah, itu kalau kita lihat itu mungkin satu tempat seluas mungkin dari di Indonesia ya kemayoran mungkin ya satu tempat itu didedikasikan untuk pameran produk-produk otop Thailand. Dan kalau kita lihat juga di sini, di mal-mal di Bangkok, itu menyisahkan tempat cukup besar untuk produk-produk otop Thailand ini gitu. Jadi mereka sangat mendorong produk-produk otop beauty untuk di tingkat nasional dan untuk ekspor juga. Sehingga wisatawan asing yang datang ke Thailand itu dapat mengenal produk-produk Thailand itu sendiri. Nah, dari jenis-jenis produk UMKM Thailand itu sendiri dapat dikatakan 40% adalah makanan, kemudian sekitar 25% adalah furnishing, dekorasi, dan sekitar 19% adalah textile dan wear, dan sekitar 13% herbal, dan 5% beverage. Dimulai pada tahun 2010 ketika program otop sudah telah secara dengan baik dari segi produksi, distribusi, dan pemasaran, maka fokus yang dilakukan berganti menjadi otop sustainability. Otop sustainability ini berkaitan dengan keberlanjutan program otop agar tetap berlangsung serta lebih berkembang. Tujuan dari fokus ini adalah agar kesuksesan program otop yang telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun dan telah melibatkan lebih dari 22 ribu desa, serta lebih dari 1 juta tenaga kerja ini tetap bertahan. Sehingga program otop ini terus berdampak terhadap kemajuan ekonomi lokal dan ekonomi wilayah di Thailand. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!